Mencari kehendak Allah, bukan bagaimana kita berpikir kehendak Allah seanakan di dunia ini. Apa yang boleh kita alami di bumi ini, mari kita jadikan kesempatan untuk mencari kehendak Allah sebagaimana Tobit dan juga Sarah. Semoga kita pun sama. Apa yang boleh kita alami, jadikanlah cara untuk selalu mencari kehendak Allah. Karena kemuliaan adalah ketika kita berani berserah diri pada kehendaknya. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allah ku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku bersukaria atas aku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat Tuhan, kita Yesus Kristus sinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa besertamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih, marilah pada wali karisti pagi ini, dengan rendah hati kita sama-sama menyiapkan hati kita, agar rahmat Tuhan menyertai kita dan menuatkan kita dalam hari-hari ini. Marilah berdoa. Allah, Bapak yang maha baik, Engkau lah penyelenggara segala sesuatu yang hidup. Perkenankanlah kami mengimani Engkau, Allah kami yang selalu menepati janjimu dengan setia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Tobit Pada waktu itu Tobit bersedih hati, mengeluh, dan menangis. Dengan keluh kesah, ia berdoa begini, Engkau adil, ya Tuhan, dan adilah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkau lah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku kehukum sekadar segala dosa dan kekilafanku atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan, dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekadar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini berbuatlah kepada aku segehendakmu. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup. Karena aku harus mengalami nista dan fitnah dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajahmu kepalingkan daripadaku, Ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sarah Putri Raguel di kota Iqbaktama di negeri media mendengar dirinya dina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada tujuh pria. Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus setan jahat. Sebelum Sarah bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah. Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada tujuh orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati. Baiklah engkau menyusul mereka saja supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau. Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati. Lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantungkan diri. Tetapi berpikirlah ia di dalam hati. Kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu dan orang akan berkata kepadanya Bapak hanya punya satu putri kesayangan jahla kalah Bapak jika ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri. Melainkan berdoa kepada Tuhan supaya aku mati saja sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. segera Sarah menadahkan tangannya lalu berdoa katanya Terpujilah engkau ia alah penyayang Aku mengarahkan mataku kepadamu Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi Sebab aku tidak mau lagi mendengar nista Pada saat itu juga kedua orang tersebut yakni Tobit dan Sarah dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri dan dengan memberikan Sarah Putri Raguel kepada Tobia Putra Tobit sebagai istri dan dengan melepaskannya dari Asmodeus setan jahat itu memang Tobia lebih berat memperoleh Sarah daripada semua orang lain yang ingin memper istri dia pada saat yang sama Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya dan Sarah Putri Raguel turun dari bilik atas itu demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah kepada mu ya Tuhan kuarahkan jiwaku kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku Allah ku kepada mu aku percaya janganlah kiranya aku mendapat malu janganlah musuh-musuhku pria-ria atas diriku kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan tunjukkanlah rolorang-lorangmu kepadaku bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku sebab engkau Allah yang menyelamatkan daku kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku Tuhan itu baik dan benar sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku haleluya 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 akulah kebangkitan dan kehidupan barang siapa percaya padaku tak akan mati haleluya 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 terima kasih seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak saudaranya harus kawin dengan istri itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya ada tujuh orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan maka yang kedua mengawini dia tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan demikian juga yang ketiga dan begitulah seterusnya ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan akhirnya wanita itu pun mati pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit siapakah yang menjadi suami wanita itu sebab ketujuh-tujuhnya telah beristirikan dia jawab Yesus kepada mereka kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah sebab di masa sebab di masa kebangkitan orang mati orang tidak kawin atau dikawinkan mereka hidup seperti malaikat di surga mengenai kebangkitan orang mati tidaklah kalian baca dalam kitab Musa yaitu dalam cerita tentang semak berduri bahwa Allah bersabda kepada Musa akulah Allah Abraham Allah Iska Allah Yaakub Allah bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup kamu benar-benar sesat demikianlah Injil Tuhan terbujilah Kristus Bapak Ibu dan Saudara Ditekasih menarik dalam kisah bacaan pertama kita diingatkan bagaimana kisah Tobit dan Sarah ingin mengajak kita bahwa pengalaman-pengalaman di dunia ini bahkan pengalaman yang paling menyakitkan sekalipun menjadi pengalaman yang membebaskan ketika selalu diletakkan dalam kehendak Allah Tobit dan Sarah yang frustrasi yang merasa harus mati karena banyak persoalan yang dihadapinya akhirnya mereka menundukkan diri di hadapan Allah dan memohon kepada Allah sehingga dengan relasinya dengan Allah itu Allah memberikan juga jalan-jalan yang mungkin tidak segera kita temukan namun pasti hanya kepada Allah maka semuanya akan terjadi dan baik adanya beda dengan Injil hari ini dimana dalam kisah Injil diceritakan orang-orang saduki mereka yang tidak mengenal kebangkitan mereka yang hidupnya hanya berorientasi pada dunia pada materi menjadi orang-orang yang bingung persoalan akhir zaman seakan-akan kelak akhir zaman itu seperti di dunia ini bagi Yesus penegasannya sangat jelas bahwa kemuliaan itu ditentukan sebagaimana dalam seruan akulah ala Abraham ala Iska dan ala Yaakub artinya hidup adalah sebuah perjalanan untuk mempersembahkan yang terindah sehingga kemuliaan terjadi karena persembahan hati kita Abraham Eska dan Yaakub adalah pribadi-pribadi yang merupakan bapak bangsa yang mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Allah sehingga orang-orang saduki ingin ditegaskan oleh Yesus bahwa hidup bukan sekedar mengabdi apa yang ada di dunia ini namun bagaimana kita menggunakan apa yang di dunia ini untuk dipersiapkan sebagai jalan keselamatan sehingga persoalan-persoalan dunia menjadi semakin kita pakai untuk mencari kehendak Allah bukan bagaimana kita berpikir kehendak Allah seakan di dunia ini apa yang boleh kita alami di bumi ini mari kita jadikan kesempatan untuk mencari kehendak Allah sebagaimana Tobit dan juga Sarah semoga kita pun sama apa yang boleh kita alami jadikanlah cara untuk selalu mencari kehendak Allah karena kemuliaan adalah ketika kita berani berserah diri pada kehendaknya Tuhan memberkati Amin Marilah berdoa Allah Bapak Maha Pengasih kami bersyukur karena engkau telah berkenan memberikan tanda kesetiaanmu melalui tubuh dan darah putramu Tentulah kami agar selalu setia melaksanakan sabdamu dalam berjiarahan menuju kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Tuhan sertamu Semoga pada hari ini kita masing-masing segala pekerjaan usaha kita terlebih keluarga dijaga dilindungi dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus dengan demikian peranikan harian kita telah selesai mari kita pergi kita diutus Amin Tentulah